Beberapa hari lalu, gue nemuin foto ini saat gue lagi nyari meme di sebuah situs online Foto sebuah jalanan yang kosong dengan caption, apa kamu juga melihatnya? Awalnya gue kira, mungkin foto ini bakal bergerak dan ngagetin gue Jadi, gue gak mau ngamatin foto itu terlalu deket Gue langsung cek ke kolom komentar Tapi komentarnya cuma sedikit Biasanya tipe post kayak gini bakal ngundang banyak komentar kan? Nah, ada satu komentar dari si pemilik akun yang mengatakan sebenarnya gak ada apa-apa di foto ini Dan ada juga yang ngebales Ada kok, lu aja yang belum ngeliatnya Itu adalah komentar dengan upvote terbanyak Tapi, gak ada balasan lebih lanjut Gue pikir itu cuma prank konyol aja Jadi, gue kirim foto itu ke Dilan, temen sekamar gue Dia termasuk orang yang cukup neurotic Jadi, gue pikir ini bakalan lucu ngeliat dia ngamatin foto itu dengan serius Nyari sesuatu yang gak ada Tapi sekarang, gue sadar Kalau itu adalah kesalahan terburuk yang gue lakuin Awalnya kejadian ini lucu Sama kayak yang gue bayangin tadi Dilan duduk mengamati layar komputer selama hampir 5 menit sebelum gue ngomong Terus, gue pergi ke dapur buat ngambil bir di kulkas Saat gue buka pintu kulkas, gue ke-distract sama acar Jadi, gue mutusin untuk bikin sandwich Ya, kurang lebih gue ngabisin sekitar 15 menit lah di dapur Dan selama itu juga, gue lupa tentang kejadian foto itu Saat gue balik buat ngecek Dilan, pintu kamarnya udah ditutup Jadi, gue ketuk dong pintunya Apa sih? Dia ngejawab dengan nada yang kasar Eh, pake celan lagi, gue mau masuk nih Saat gue masuk, dia masih ada di sana Dengan posisi yang sama sekali gak berubah Dan mata yang masih fokus ke layar komputer Gue sampe heran mikirin gimana cara dia nutup pintu Perlahan, gue ngedeketin dia Ngeliat wajahnya Matanya memerah dan keliatan cukup kering Nah, gue mulai khawatir dong Bro, ini tuh cuman lelucon Gak ada apa-apa di foto Ada? Ada, cuman lu aja yang belum liat Hal ini langsung ngebuat gue kepikiran sama komentar di pos itu Aduh, mungkin gue salah udah ngerjain si Dilan Apalagi dia orangnya kan agak obsesif terhadap sesuatu gitu Gue terdiam, terpaku menatap Dilan Satu-satunya suara yang ada Cuman suara nafas gue Lu bisa gak sih keluar aja? Gue butuh privasi bro Tiba-tiba Dilan marah saat mengalihkan pandangannya dari komputer Bahkan mungkin untuk pertama kalinya dia menoleh sejak ngeliat foto itu Dia ngeliat gue dengan mata yang agak liar Sesaat, dia kelihatan berbeda Bukan lagi temen sekamar gue Bukan juga temen gue Wujudnya manusia, tapi... Tanpa jiwa Oke, kalau gitu bro Jangan sampai lupa waktu ya Dia gak ngerespon Gue keluar dari ruangan dan menutup pintu kamar pelan-pelan Dilan bukanlah orang yang tertutup Dia bahkan jarang menutup pintu Terlepas dari sikap canggungnya Dia adalah orang yang sangat bersosialisasi dan ramah Kejadian ini bisa jadi petunjuk awal tentang hal buruk yang terjadi selanjutnya Besoknya gue bangun lebih awal dari biasanya buat kerja Gue gak ngeliat si Dilan semaleman Dan itu gak biasanya Karena masih ada waktu Gue mutusin untuk bikinin sarapan buat kita berdua Dilan kerja dari rumah Jadi dia gak perlu bangun pagi kayak gue Harapan gue Aroma kopi dan bacon Bisa ngebangunin dia Dan bikin dia ngiler Gue langsung jalan ke kamar Dilan Dengan piring di tangan Dan Pada ketukan pertama Ngapain sih? Udah pergi sana Gue coba untuk mengabaikan itu Mungkin dia lagi ngomong sama orang lain Gue udah bikinin sarapan lu nih Gue gak lapar Awalnya Gue ragu sih Tapi akhirnya Gue meraih gagang pintu Dan Setelah mengambil nafas dalam-dalam Gue Buka pintu itu Dia gak bergerak Dilan Masih di kursinya Wajahnya nyaris menempel dengan layar komputer Dalam sinar cahaya pagi yang nyaris menembus tirai Dia keliatan kayak orang aneh Postur tubuhnya Bungkuk ke depan Kepalanya terhuyung dengan posisi yang Janggal Bahkan tangannya sedikit gemeteran Eh Lan Gue rasa Lu butuh istirahat deh Gue kayak lagi ngomong sama orang tuli Gue terdiam Sambil ngematin Dilan selama beberapa menit Perasaan gak enak Mulai datang Perut gue sakit Dan gue ngerasa mual Apa yang udah gue bikin Dia kemudian mendorong kursi putarnya dari mejanya Berdiri ke depan muka gue dan Berteriak Lu bisa keluar gak sih? Karena belum pernah ngeliat Dilan marah sampe seperti ini Gue langsung ikutin perintah dia Sepanjang jalan ke kantor Gue terus bertanya-tanya Apa yang harus gue lakuin Mungkin Hal ini akan selesai dengan sendirinya Atau jangan-jangan Dia bakal begitu terus Haruskah gue kasih tau ke nyokap dia Atau mungkin kakaknya Selama kerja Gue terus berdoa Berharap Secara mendadak Dia udah normal lagi Pas gue pulang nanti Sayangnya Kejadian selanjutnya Malah lebih buruk Saat sampe di rumah Gue ngedengar suara desisan Gue cek dan Ternyata Keran di dapur menyala Gue matiin Terus Air di kamar mandi juga menyala Saat gue matiin keran di kamar mandi Terdengar suara pintu kamar Dilan terbuka Dia berdiri Wajahnya pucat Dan terlihat Depresi Gue butuh suara-suara itu Biar bisa mikir Dia memekik dan Menabrak gue Cuman buat nyalain keran kamar mandi Gerakannya aneh dan Dan rapuh Kayak Tengkorak yang lagi berjalan Cuman dalam beberapa jam Dia keliatan kayak Udah nambah sekitar 40 tahun Gue Kaget Dan dengan agresif Dilan berjalan ke dapur Untuk nyalain kerannya lagi Eh Kalo lu buang-buang air kayak gini Lu yang harus bayar tagihannya ya Gue marahin dia Tapi Dia gak ngebales Dia cuma berjalan tertatih-tatih Kembali ke kamarnya Dan Membanting pintu Pada titik ini Gue udah ngerasa gak aman di deketnya Jadi gue putusin Untuk nginep di tempat pacar gue malam itu Gue kepikiran untuk Coba ngehubungin orang yang ngepost foto itu Gue buka lagi itu situs Dan Cek riwayat gue Harusnya Belum terlalu jauh deh Gue belum aktif lagi Sejak ngeliat postingan itu Akhirnya Gue nemuin postingan itu Tapi yang ada bukannya gambar Malah pesan Konten dihapus Saat gue cari nama pengguna akun itu Udah gue duga Kalo akun itu juga Udah dihapus Jadi Konten dan akun itu Udah dihapus Setelah mikir cukup lama Gue coba kirim pesan Ke pusat bantuan situs itu Untuk ngejelasin Kenapa gue pengen ngehubungin Si pemilik akun Dan menanyakan alamat emailnya Tapi Masih belum direspon Jadi biar gak terlalu kepikiran Gue pergi ke halaman depan situs itu Mencari beberapa meme Dan Gue rasa Ini pertama kalinya Gue ngeliat hal ini Dan mungkin Ini juga kejadian pertama Untuk situs itu Gak ada konten baru Malahan Belum ada konten baru Sejak kemarin Besok paginya Sekitar jam Setengah enam Gue kebangun Karena suara SMS yang masuk Gue heran Siapa yang SMS Sepagi ini Jadi Gue bangun Dan Periksa HP gue Dan hal itu Membuat pacar gue kecewa Banyak banget SMSnya Dan Ini semua dari Dilan Gue berhasil nemuin Gue tau apa itu Emang disembunyiin banget Tapi Itu beneran ada Lo harus liat sendiri bro Ternyata Selama ini ada di depan mata gue Lo dimana Kok Lo gak ada di kamar sih Coba cek deh fotonya Ketuk untuk membuka Tapi Jangan diliat fotonya Gak ada apa-apa disana Jangan lihat fotonya Satu pesan yang bertentangan Dengan yang lainnya Gue udah ngeliat fotonya sih Tapi Apa mungkin Gue gak merhatiin dengan baik Gue berjalan terhuyung-huyung Keluar dari kamar tidur Gue tutup pintu Dan Gue coba untuk Telepon Dilan Tapi gak diangkat Gue coba beberapa kali lagi Masih belum diangkat Gue balik ke kamar tidur Yang Gue pamit dulu ya Gue pengen ngecek si Dilan nih Nanti gue bakal balik lagi Udah Jangan khawatir Kata-kata terakhir gue Disambut dengan kesal Sama pacar gue Gue langsung pake sepatu boot gue Dan berjalan Melewati dinginnya Udara musim salju Pas gue sampe rumah Semuanya masih gelap Gak ada yang aneh sih Habis itu Gue nyalain lampu Ya sekitar jam 6 lewat lah itu Masih ada 1 jam lagi Sebelum matahari benar-benar naik Hmm Keran-keran airnya udah mati Yah Gue rasa Mungkin itu pertanda baik Lan Dilan Gak ada jawaban Gue pergi ke kamarnya yang masih tertutup Sambil nyalain semua lampu Gue menarik napas dalam-dalam Sebelum mengetuk pintu kamarnya Tapi Gak ada jawaban Terus ada SMS yang masuk Sebelum gue ngecek HP Gue buka pintu kamar Dilan dulu Kamarnya gelap dan Cuman diterangin sama cahaya dari layar komputer Kayaknya Foto itu masih ada di layar komputernya Tapi Dilan gak ada di kamarnya Terus gue cek HP dan Itu SMS dari Dilan Ada Lu aja yang belum liat Gue kaget Perasaan lega dari SMS yang sebelumnya membuat gue berpikir Kalau Dilan udah balik lagi Sekarang lenyap Dan Kelihatannya Sekarang Dilan juga hilang Inilah yang membuat gue Ngelakuin ini sekarang Gue duduk di kasur Dilan Tanpa sadar Gue ngerasa Ada semacam daya pikat pada layar desktopnya Gue ngelirik sekilas Dan Ada yang salah Gue bersumpah Gue ngeliat Dilan di foto itu Tunggu Apa dia Ada di dalam situ Mungkin Mungkin dia butuh bantuan gue Gue duduk di kursi putarnya Masih hangat Terasa nyaman Gue menetap layar Tanpa berkedip Pasti ada sesuatu Tunggu sebentar Mungkin Itu Tersembunyi di balik pohon Bisa jadi itu Dilan Tunggu Tunggu Kalo gue Lebih teliti lagi Gue pasti bisa nemuin itu Gue cuman Belum ngeliatnya aja Tunggu Terima kasih telah menonton!